yo guys kembali lagi tentunya dengan saya haris wes di channel saya ini saya akan membahas tentang pilih produk lokal tapi original atau beli produk luar tapi replika yo di video ini saya akan membahas tentang plus minus produk ini saya akan membahas tentang harga dulu kalau harga sekarang untuk lokal itu ya kalau yang gridnya lebih tinggi maksudnya dari segi bahan yang teknologinya udah pakai meeting gitu ya itu itu sekitar kalau spek situ mungkin 900-an bisa satu-satu juta gitu ya itu udah dapet kayak lag speed 2 illusion 2 gitu ya terus di harga terbawahnya juga ada macam sekarang itu kayak ada ada Elite ada Pro gitu ya jadi kayak dua tipe macam kayak Nike kalau dinaik itu ada Elite Pro Academy Club gitu ya dan di produk itu juga harganya udah mulai angka 600-an gitu ya macam Valkyrie gitu ya itu itu ada kombinasi knitting gitu ya tapi baik lagi men apakah worth it ya worth it karena biar produksi bahan juga sekarang udah bagus banget ini ya Apalagi ini kayak kemarin versi atau taruda attack ya itu bahannya juga bagus dari detail grip juga bagus stud dia juga oke menurutku yang menurutku ini stud itu terbaik di produk lokal sekarang dia malah melebihi macam kayak concave itu lebih bagus speks menurutku ya terus kayak lutut lebih bagus speks menurutku untuk studnya model belit kayak gini karena nih mirip-mirip kayak Mercurial menurutku ini keren banget sih menurutku dan ringan menurutku dan apakah worth it untuk harga-harga segitu untuk produk lokal dengan teknologi seperti itu ya worth it gitu ya karena emang dipakai juga enak kayak sepatu impor gitu ya terus oke kembali ke produk replika gitu ya produk replika itu paling mahal itu bisa sampai 700-an 800-an ada macam kayak Mercurial yang elit yang elit lah menurutku yang ada kombinasi knittingnya gitu ya itu harga 700-an 800-an gitu ya dan dipakai juga cukup nyaman tapi menurutku lebih nyaman illusion 2 sih menurutku karena spons di bagian bentuknya itu agak tebal dan lebih presisi menurutku ya bukan berarti replika jelek tapi menurutku emang kadang ada hal yang kurang sempurna originalnya itu ya terus untuk harga menurutku ya worth aja karena macam pentong-penom ini ini kan elit gitu ya ya dari detail juga juga cukup bagus detailnya juga hampir menyerupai dia meskipun ada beberapa detail ya menurutku untuk dipakai kurang menurutku ya macam kayak bagian bagian ini bagian dalem yang daleman ini yang agak tumit gitu ya itu kalau original itu kayak keset gitu ya itu nge-grip banget untuk dipakai gitu ya kalau ini licin banget men jadi disiasatin pakai kosaki yang anti-slip dan menurutku ya harga segitu sih worth it aja sih tapi balik lagi minusnya emang untuk dipakai kadang kita harus menyesuaikan dari segi kos kaki gitu kita harus menyesuaikan gitu kalau kalau ini ya ini pakai kos kaki yang biasa pun yang meskipun agak tebal gitu ya itu enak-enak aja karena bagian semua bagiannya udah cukup nyaman untuk dipakai gitu ya terus eh dari segi teknologi gitu ya kalau dari segi teknologi sih menurutku kalau replika sih bener berteknologi tapi enggak sesuai fungsinya men menurutku itu karena dari segipangan juga beda gitu ya masuk bidang untuk original gitu ya dari segi teknologi memang enggak se-geschips modem yang di harga 700 atau 500an itu nggak se-expect atau lebih bagus dari detail dari Produk impor fake gitu ya Tapi Untuk kenyamanan Menurutku lebih nyaman Produk lokal Macam kayak spek sini Atau ortus itu udah cukup nyaman Menurutku Baik lagi men Kalau replika itu cenderung Dipakai itu Kurang nyaman Jadi harus nyesuaikan Di ketebalan kaos kaki Atau menambahkan Insole yang agak tebal Kadang ya itu Kita harus siasatin sendiri Kalau lokal sih Langsung enak Terus Kalau disuruh pilih Jelas aku bakal pilih lokal Karena lokal sekarang itu Teknologinya juga bagus Terus Dari segi bahan Terus kedatalan Nyetak Dari Bahan sintetisnya Terus dari Detail-detail bahannya Model teknologi stud Itu udah Gak jauh Gak jauh Ketinggalan lah Daripada Produk-produk Impor macam Kayak Nike Adidas Itu Gak terlalu Ketinggalan banget Jadi cukup bersaing Sedangkan Kalau replika Ini Apa ya Ya Enak sih Enak Kalau untuk Ngejar gaya gitu ya Replika Bisa jadi solusi Untuk Kalian Miliki Jadi kalau Sedangin Pengen Beli yang elite Produk luar Macam Nike Gak kesampean Tapi Budgetnya minim Ya bisa Disiasatin Pakai Replika Tapi Menurutku Sekarang Macam Seri-seri Low grade nya Macam X13 Predator 13 Gitu ya Yang Maksudnya Yang TT3 Maksudku Yang TT3 Atau Nike itu Yang seri Academy itu Udah Enak sih Menurutku Bahannya udah Enak banget Dan Nyaman di kaki Gitu Jadi Menurutku Baik lagi Men Kalau suruh pilih Beli Replika Tapi Import Gitu ya Yang Top grade Gitu ya Model top grade Maksudku Atau Original Gitu ya Yang budgetnya Yang harganya Di bawah 700-600 Jelas Saya lebih Pilih Atau Rekomen Produk lokal Hal aja Gitu ya Karena Langsung Dipakai Itu Ya Enak Gitu ya Enak banget Sih Menurutku Macam kayak Garodatek Ini Selalu Saya pake Sering Saya pake Karena Dikaji Udah Enak Banget Gitu ya So Kalau dari Harga Dari angka 1-10 Untuk Replika Ya 8 Kalau Lokal Juga 8 Untuk Ski Model Dari angka 1-10 Kalau Replika Itu 8,5 Kalau Lokal Masih 7,5 Kenyamanan Kenyamanan Ini bisa Kalian Coba Sendiri Kalau Pengen Coba Kalau Kenyamanan Ini Kalau Replika Replika Sering Aku Beli Kenyamanannya Itu 6 Mungkin Ada Beberapa Replika Yang Impresi Menurutku Macam Kayak Morelia Terus Puma Evo Speed Bukan Masih Bukan Evo Speed Tapi Puma Future Itu Enak Itu Ya Bisa Dibilang 8 Nyaman Banget Kalau Macam Kayak Pentong Venom Ini Harus Nyusuin Ketebalan Kose Kaki Dan Penambahan Insole Yang Agak Tebal Jadi Baru Bisa Dikatain Nyaman Kalau Kenyamanan Lokal Rata-rata Sekarang Sudah Enak Dari Angka 1 Sampai 10 8 Ya 8 So Mungkin Sekian Dulu Penjelasan Tentang Produk Lokal Atau Produk Import Tapi Replica Yang Saya Jelasin Juga Cukup Detail Jadi Bisa Kalian Buat Gambaran Mau Pilih Replica Atau Pilih Lokal Itu Terserah Kalian Disini Atau Dibili Kali Ini Saya Cukup Bisa Menjelaskan Plus Dan Minus Produk Lokal Atau Produk Produk Replica Atau Produk Lokal So Terima kasih Udah nonton Video saya Kali ini Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Video saya Dan Maju Terus Youtuber Indonesia And See you next Video So Ciao Bye